Intro Hari ini tanggal 10 Juni 2020 hari Rabu Saya akan menyampaikan informasi terkini pandemi global COVID-19 di Provinsi Rabu Orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 3.275 orang Dimana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.201 Dan yang masih dalam pemantauan ada 66 orang Dan ODP meninggal berjumlah 8 orang Pasien dalam pengawasan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 131 orang Dimana yang masih berada di ruang isolasi Di beberapa rumah sakit ujukan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 16 orang Dan pasien PDP yang pulang dalam keadaan sembuh ada 90 orang Dan PDP yang meninggal 25 orang Kasus terkonfirmasi COVID-19 Saat ini berjumlah di Provinsi Lampung 150 orang Yang ada di ruang isolasi masih dalam perangatan ada 31 orang Yang meninggal 11 orang Dan yang sembuh menjadi 108 orang Pasien konfirmasi positif pada hari ini bertambah 2 orang Yang pertama adalah pasien nomor 149 38 tahun laki-laki dari Bandar Lampung Saat ini pasien tersebut lagi dirawat di ruang isolasi di salah satu rumah sakit Provinsi di Provinsi Lampung Pasien nomor 150 adalah laki-laki 37 tahun Alamat juga dari Bandar Lampung Namun pasien 150 ini merupakan orang tanpa gejala Hasil tracing dari pasien nomor 141 Itu adalah kluster kasus Untuk pasien sembuh hari ini juga bertambah 2 orang Yaitu pasien kami nomor 18 52 tahun Laki-laki Bapak Thompson alias Toha Berasal dari Lampung Utara Nomor 2 pasien kami yang sembuh adalah nomor 113 34 tahun laki-laki Tuan Adriadi Eka Saputra Dari Kota Metro Selanjutnya saya ingin menyampaikan Ada beberapa pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Setelah tadi melakukan PIKON dengan semua Kewangus tugas se-Indonesia Yang pertama kita harus bersama melawan COVID Dan tugas besar kita belum selesai Ancaman masih berlangsung Dan juga jangan sampai terjadi second wave Atau relax kasus untuk COVID-19 Untuk melakukan new normal Tentu saja ada beberapa tahap yang harus kita lalui Yang pertama adalah prakondisi Selanjutnya timingnya Kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan new normal Lalu prioritas Daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan simulasi Selanjutnya juga beliau minta kita konsolidasi Baik dengan kofor pindang maupun pusat daerah sampai ke tingkat RT Dan juga yang terakhir tentu kita harus melakukan evaluasi Evaluasi harus dilakukan secara rutin Harus melihat perkembangan kasus Jika terjadi kenaikan jumlah kasus Harus dikembalikan ke keadaan semula Mungkin kita melihat saat ini DKI lagi melaksanakan masa transisi PSBB Itu juga harus dalam pantauan Seandainya terjadi kenaikan jumlah kasus Yang sangat nyata lebih banyak Tentu diambil langkah-langkah Mungkin akan dilakukan kembali ke PSBB Tidak ke masa transisi lagi Itu pesan dari Bapak Presiden Komplik Indonesia Selanjutnya Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Mari protokol kesehatan itu merupakan harga mati Walaupun akan menjadi lifestyle kita ke depan nanti Pakai masker Sering-sering keci tangan Pakai sambung di air yang mengalir Atau kita membawa hand sanitizer Dan jaga jarak Atau social distancing Dan itu harus selalu kita lakukan Untuk menjaga agar Dalam kita melaksanakan non-normal nanti Tidak terjadi penambahan kasus Yang sangat signifikan Tentu saja Kita harus hidup berdampingan dengan virus Namun kita harus memperhatikan protokol kesehatan Dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari Dan terakhir saya ingin menyampaikan Mengajak kepada masyarakat Jangan panik Karena panik akan menurunkan stamina tubuh tentunya Dan jangan lupa bahagia Karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia merupakan